Oke selamat pagi semuanya ini udah minggu ke-12 ya untuk materi perkuliahan etika profesi di D3 teknik komputer Nah untuk materi minggu ini kita akan belajar tentang etic and innovation in industry 4.0 Jadi etika dan inovasi yang ada pada industri 4.0 atau 4.0 yang paling umum sering digunakan orang Nah ini materi dari Technical University of Muni Ini materi yang udah umum juga dijabarkan oleh saya mengambil materinya sama seperti tahun lalu di referensinya adalah mata kuliah di Technical University of Muni Nah untuk overviewnya ada mulai dari konsep dari industri 4.0, inovasi yang terjadi di dalam 4.0 Etik yang harus dilakukan ataupun yang biasa diperkenalkan pada etic innovation 4.0 Governance-nya seperti apa, shared value-nya untuk companies Companies ini bukan hanya terbatas perusahaan saja gitu Ada organisasi atau individual yang tergabung di dalam industri 4.0 ini ataupun edukasinya Itu overview yang akan kita pelajari yang akan coba kita cakup pada perkulian ini Oke, nah untuk chapter pertama Konsep dari industri 4.0 Oke, jadi yang mau bilang 4.0, 4.0 itu sama saja gitu ya Terserah, tapi kalau misalnya lebih gampang enak bilang 4.0 aja gitu ya Terserah, 4.0 4.0 Oke Nah Ya ini sebenarnya banyak termnya, konsepnya banyak dari 4.0 ini Itu semua mengacu kepada industri keempat gitu Oke Industri 4.0 Berarti setelah sebelum 4 berarti kan ada industri 1.0, 2.0, 3.0 Sampai industri 4.0 Nah kalau kita berdasarkan referensinya Ya ini referensinya pasti mengambil konsep dari Jerman sendiri Originnya adalah high tech strategy of German government Nah ini bisa kita relevansikan dengan ya industri di Indonesia juga Jadi bukan hanya di Jerman saja Hampir di seluruh dunia sudah menerapkan yang namanya industri 4.0 ini Oke 4 industrial revolution The fourth revolution Jadi industri revolusi pertama kalau kalian pernah belajar sejarah mungkin di SMP atau SMA gitu ya Sejarah perindustrian itu seperti apa Mulai dari tahun berapa Itu Pada awalnya itu enggak ada term-term 1.0, 2.0 Nah pada 4.0 inilah kita sudah masukin Ini tahap kan keempat, pace keempat dari industri itu sendiri Nanti kan masing-masing pace, masing-masing step itu masih ada langkah yang berbeda-beda Oke Nah mulai dari 4.0 ini diperkenalkan Ya ini istilah 4.0 1.0 2.0 3.0 Sebelumnya tidak ada seperti itu Nah industri 4.0 ini sendiri adalah marketing term Term atau terjemahan dari marketing itu sendiri Yang juga selain di dunia marketing juga digunakan pada dunia science communication Oke Jadi Jadi Hampir semua yang Yang Hampir semua yang Berurusan dengan industri Itu sudah Sudah jama gitu Sudah umum menggunakan yang namanya istilah Industri 4.0 Nah Keempat Oke Karakteristiknya ada yang pertama adalah individual customization Nah individual customization disini dalam artian Suatu perusahaan, suatu produk, suatu jasa ataupun service gitu ya Itu bisa dikustomisasi sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan Tidak lagi harus mengikuti pattern yang tersedia Oke Mengikuti pattern boleh gitu Tapi Kita bisa mengkustomisasi nya Baik itu menggunakan alat Baik itu menggunakan line production Baik itu menggunakan standard operational procedure Itu tidak lagi seperti kaku gitu ya Dia bisa fleksibel gitu Bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan Jadi misalnya Perusahaan A Tidak selalu mengikuti pakem Atau standard Seperti perusahaan lain Ya kalau memang itu tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan Itu bisa dikustomisasi Sama seperti di Dell Di Dell Kan agak berbeda kita misalnya Mahasiswa kita di Haruskan masuk ke asrama Nah itu kan cukup berbeda dengan kampus-kampus lain Nah itu kan Salah satu Customization Individual customization Individual disini bukan berarti hanya perorangan Tapi individual disini adalah Kita merefer sebagai institut teknologi Dell Lalu ada yang namanya hybridization of product Nah ini tadi individual customization nya Baik itu bisa di Even in mass production Bahkan Produksi yang sangat besar mass production itu Bisa kita terapkan individual customization Oke Standardnya memang ada Patternnya pakemnya sudah ada Supaya memang tidak keluar jalur Tapi tetap bisa dikustomisasi Bisa disesuaikan dengan kebutuhan Yang kedua Hybridization of product Hybrid Bisa jadi Bisa berubah dari A ke B B ke A gitu Bisa digunakan secara bersamaan gitu Hybridization of product Baik itu barang ataupun jasa Hybridization maksudnya disini Ya di suatu perusahaan Di suatu product Di suatu jasa Di suatu company gitu ya Organization Tidak melulu harus menciptakan barang Tidak melulu harus menyediakan jasa Bisa di kombinasikan keduanya Oke Ya persenannya tergantung dengan Permintaan pasar dan tergantung dengan kebutuhan juga Tergantung dengan kebutuhan Organisasi atau perusahaan yang menjalankan tersebut Apakah dia menghasilkan barang Misalnya 50% barang 50% jasa boleh Ada yang menyesuaikan 75% barang 25% jasa gitu ya Terserah itu tergantung dengan kebijakan dan ketentuannya Sehingga Yang istilahnya hybrid ini Itu sudah jama Atau sudah umum Di dalam Industrial Revolution 4.0 Jadi Suatu perusahaan lagi Bukan hanya menyediakan Barang saja Tapi juga menyediakan jasa Yang menjadi catatan adalah Mungkin kalian berpikir Pak Kalau misalnya Perusahaan mobil Kan mereka hanya menyediakan barang saja Pak Atau perusahaan makanan seperti Unilever Misalnya seperti Indomie Indofood dan segala macamnya Kan menyediakan makanan saja Pak Jangan salah Ada juga menyediakan servis Mereka Mungkin servis skalanya kecil Servis disini dalam artinya apa Misalnya Pemberian pelatihan kepada customer Ataupun kepada pegawainya Atau tadi misalnya kalau dalam perusahaan mobil Pemberian Tadi jasanya berupa Apa namanya Asuransi Berupa Belajar mobil gratis dan segala macamnya Kalau beli barang Nah itu kan Tidak lagi hanya Berpatokan pada satu Misalnya barang-barang saja Servis-servis saja Enggak Atau misalnya kalau kita berbicara tentang jasa Mungkin dulu Kalau perusahaan yang Kelibatnya apa misalnya jasa gitu ya Jasanya misalnya seperti Pengiriman barang Kan kurir itu kita bilang jasa Nah sekarang kan bukan hanya jasa Mungkin yang paling besar memang jasa Pengiriman itu yang masih ditunjulkan mereka Tapi ada lagi produk-produk barang yang bisa dijual mereka Misalnya merchandise-nya Baju atau segala macamnya Itu bisa Atau produk misalnya jasa seperti Apa namanya Kesehatan gitu ya Kalau jasa kesehatan kan Dulu Ya kalau kita mau Apa namanya Mau pijit gitu Misalnya message gitu ya Kan hanya menyediakan message-nya saja Nah sekarang sudah dikombinasikan dengan goods-nya Sudah di-hybridkan dengan goods-nya Atau barangnya yaitu misalnya Bersamaan dijual jamu Bersamaan dijual dengan alat kecantikan dan segala macamnya Oke jadi Itu merupakan salah Dua yang tadi ya Karakteristik dari Industry point 4.0 ini Oke Industry 4.0 Yang pertama tadi individual customization Yang kedua hybridization of products Yang ketiga integration of customer and business partner In business process and value creation process Oke jadi maksudnya disini adalah Ada integrasi Baik itu dari customer ataupun bisnis partnernya Dalam hal apa Dalam hal bisnis proses Ataupun penciptaan dari si proses itu sendiri Oke jadi Integrasi disini Ya paling umum mungkin adalah bentuk media Metodenya adalah komunikasi Oke Kalau sebelum 4.0 mungkin kalau kita sudah menjual barang Sudah menjual jasa Yaitu Sudah sampai situ saja Oke Tidak ada lagi kelanjutannya Kalau disini Integrasi disini maksudnya Ya tadi Kalau sebelum kita misalnya membeli yang barang-barang online User bisa melihat Keadaan barangnya seperti apa Bisa men tracking barangnya sudah sampai mana Tidak sampai disitu Bisa melakukan komplain Kalau misalnya barangnya tidak sesuai Lakukan metode pembayarannya juga sudah Berbeda-beda Nah itu yang dinamakan sebagai integrasi Banyak aspek di dalam proses tadi Itu disatukan Disatukan komunikasi dihubungkan Sehingga Apa Customer itu dimudahkan Oke itu merupakan Tiga karakteristik utama dari Industrial revolution 4.0 Yang pertama adalah Individual customization Hybridization of products Dan integration of customer and business process Oke itu yang harus kalian ingat Tiga Ini masuk di OIS nanti Oke Nah ini kalau kita lihat Yang pertama Kedua, ketiga, dan keempat Nah sekarang kita sudah di posisi ini Oke Kita sudah di posisi Kita sudah di posisi 4.0 Kalau pada sejarahnya Nah ini tahunnya silahkan kalian baca sendiri Ini dimulai tahun keberapa gitu ya Ini industri pertama 1.0 lah kita bilang First Itu di karakteristiknya adalah Yang bisa kita kelihatin adalah Adanya mekanisation Nah ini sudah menggunakan Alat-alat mesin gitu semua Baik mesinnya Mungkin waktu pertama Water power Yang berdasarkan Kekuatan Ya apa namanya Energinya terserah Bisa berdasarkan apa saja Mungkin water power ini Masih menggunakan Ya menggunakan Energi air gitu ya Atau steam power Water power disini maksudnya Pembangkit listriknya Menggunakan Aliran air Ataupun kalau disini Steam power Mesin uap Nah itu industri pertama-tama sekali gitu Mekanisation Oke Mulai dari yang biasanya sebelumnya Tidak pernah pakai mesin Ini sudah pakai mesin gitu Dan di Jalankan menggunakan Energi tertentu Yang kedua Ini mass production Assembly line Electricity Itu yang industri Kedua Second industry Atau Industri 2.0 Sudah bisa menciptakan mass production Produksi massal gitu Ada assembly line nya Jadi proses penciptaan mobil itu Ada satu titik Ketitik lain Ketitik lain Itu disebut sebagai assembly line Memanfaatkan yang namanya Electricity Electricity disini Yaitu Untuk energinya Bukan hanya lagi tadi water power Atau steam power Tapi sudah electricity Baik itu dari energi Ya semua energi Yang bisa di Bisa dihasilkan menjadi Aliran listrik Digunakan dalam Industri 2.0 Masuk ke industri ketiga 3.0 Nah disini Sudah diperkenalkan yang namanya Computer and automation Oke Ada komputer disini Jadi komputernya disini Ya itu Sebagai otak Untuk menjalankan mesin-mesin Yang sebelumnya Operatornya adalah manusia Nah makanya Ada kata kuncinya Kalau di 3.0 Itu ada automation Jadi ini bisa Dikerjakan oleh si mesinnya Masuk yang keempat Cyber physical system Hampir sama seperti 3.0 gitu ya 4.0 ini Lebih lengkap lagi Skalanya lebih luas lagi Tetap di dalamnya Ada komputer Nah ini Yang 4.0 itu Semuanya sudah mencakup Mechanization ada Walaupun powernya Bukan lagi water power Ataupun steam power Bahkan ada yang Nuclear power gitu ya Mass production Assembly line Electricity tetap ada Komputer dan automation Tetap ada Lalu yang ditambahkan Di 4.0 adalah Cyber physical system Maksudnya apa Semua itu sudah Bentuk digital Semua itu sudah bentuk Cyber gitu kan Semua sistem yang tersedia Sekarang Sudah di integrasikan Kalau kita berbicara tentang Internet of Things Itu juga masuk ke dalam 4.0 ini Jadi setiap Komponen Setiap Bahan atau benda Yang ada dalam satu Industri 4.0 Itu sudah di integrasikan Satu sama lainnya Oke Ini bisa kita lihat Sebagai bentuknya Ini Peralatan robotnya Sudah di komunikasikan Menggunakan wireless Contohnya Sudah dikombinasikan Dengan perangkat-perangkat lain Menggunakan protokol Komunikasi yang sama Sehingga mereka bisa Melakukan komunikasi Dan melakukan Pekerjaan-pekerjaan ini tadi Oke Yang selanjutnya Ini konsepnya saja Ya 3D printer Will be one of the main driver Of individualization Jadi Ini salah satu juga Yang pionirnya juga Menjadi salah satu Poin penting juga Dalam industri 4.0 Salah satu bentuknya adalah Penciptaan 3D printer Jadi 3D printer disini Ya mungkin Kalau sekarang Hanya Menciptakan Barang-barang tertentu saja Kedepannya Nanti mungkin lebih Canggih lagi Oke Penciptaan mobil itu Bukan hanya lagi merakit-rakit Mobil itu bukan hanya lagi di Assemble Satu komponen ke komponen lain Sudah bisa nanti Diciptakan melalui 3D printer Bisa saja A specific industry Will design the mechanical And electronical Inner life Of the product Which user will then Be able to print out In the desired shape And desired combination Of module Oke Tergantung dengan kebutuhan user Tergantung dengan Desire shape-nya Bentuknya seperti apa Sesuai dengan Modulnya yang ada Itu bisa dilakukan Semua nantinya Kedepannya di Concept of industry 4.0 ini Nah Tadi Ini ada karakteristiknya Tadi kan 3 Sudah dijelaskan Ada key komponennya Key komponennya Key komponennya yang Salah satunya adalah Embedded system And partly Walaupun bukan Fully Tapi partly Autonomous machine Ya jadi mungkin Belum semuanya Mesin Bersifat Autonomous Tapi sebagian sudah Bersifat Autonomous Ada masih mesin Yang harus dikerjakan Oleh operator Operator disini Adalah manusia Harus dikerjakan Atau dikerjakan oleh manusia That act Yang bertindak sebagai Environment without Human intervention Oke Autonomous machine Yang bertindak sebagai Perangkat tersendiri Tanpa adanya Intervensi dari Si human Oke Connected technology And devices That are equipped With microchip Oke Semua teknologinya itu Sudah terkoneksi Device-devicenya tadi Dalam kalau kita bucurai IOT Internet of things Sebenarnya bukan Internet of things lagi ya Internet of everything Jadi apa saja Bisa dikoneksikan Bahkan human juga Bisa dikoneksikan Oke Di implemented Di implement gitu ya Sebuah chip gitu Misalnya Itu Sudah internet of Everything lagi Mikrochipnya Hasilnya apa Adalah Highly complex structure Ya pasti Segitu banyak Komponen Segitu banyak Banda-benda Teknologi-teknologi Digabungkan menjadi satu Misalnya Pasti kompleks Strukturnya pasti Bakalan kompleks Dan menciptakan Cyber physical system Oke Ini yang kita menyebut CPS Cyber Physical System Jadi memang Ada bentuk fisiknya Gitu ya Ada komputer Ada handphone Ada CCTV Di rumah Ada AC di rumah Ada TV di rumah Tapi semuanya itu bisa kita Bentuk Seolah-olah menjadi cyber Oke Kita bisa mengontrol peralatan listrik di rumah Hanya menggunakan voice Kita bisa mengontrol Itu TA nya siapa itu Yang menggunakan voice gitu ya Misalnya smart home nya Atau smart house nya Oke jadi Kita bisa mengontrol AC Kita bisa membuka pintu Semua hanya dikontrol menggunakan cyber Nah itu konsep atau key komponen dari Industri 4.0 Nah untuk main field dari aplikasinya sendiri Ya ini sebenarnya hanya contohnya saja ya Tidak terbatas Kalau saya bilang main field nya itu tidak terbatas Nah disini contohnya ada mobility Ada smart factory Driverless cars Nah itu yang bersifat transportasi disini ya Ada yang bersifat health juga Di bidang kesehatan Ada electronic medical records Health service robots Nah ini sebenarnya tidak terbatas kesini Ada climate and energy Smart grid Kalau berbicara tentang Industri rumahan Home industry Juga lah bisa kita berbicara tentang Masuk ke dalam industri 4.0 Karena industri rumahan sekarang Ya sudah canggih-canggih Teknologinya sudah Sudah menerapkan ini Sudah menerapkan cyber physical system Oke untuk pengontrolannya Selanjutnya Nah ini Jadi di bawahnya strukturnya ada internet of things Atau internet of service IOT ataupun IOS Di bawahnya ada smart product Smart logistic Smart grid Nah smart grid disini Bentuk grid nya Bentuk seperti topologi lah Kalau kita berbicara di network teknologi gitu Smart topologi nya Smart building nya Ataupun smart mobility nya Semua sudah berbicara smart gitu ya Semua sudah Komponen microchip di dalamnya sudah dimasukkan gitu Komponen cyber semuanya sudah dimasukkan Kesemuanya ini Akan mendukung yang namanya smart factory Oke semuanya sudah smart Ya dalam artian Bukan berarti pak Sebelumnya Manusia menjalankan itu Tidak smart pak Enggak Bukan berarti tidak smart manusia Bukan Smart factory disini Ya kita ini hanya sebuah termus saja Ya untuk menindikasikan bahwa Apapun itu Perusahaannya Ataupun factory nya Ataupun produk nya Ataupun logistik nya Bahkan sampai mobility nya Itu sudah smart Dalam artian Banyak komponen Banyak decision decision yang sudah bisa diperbaiki Yang sudah diminimalisir Sehingga nanti ke error nya itu Ataupun human error nya itu Bisa diminimalisir Bahkan bisa ditiadakan Itu yang sifatnya smart Oke Nah Kalau kita berbicara Konsep of industry 4.0 Chances nya Atau keuntungan nya apa aja Yang pertama Ada adaptability Adaptability and versatility Dapat beradaptasi dengan mudah Dan versatility Keluasan penggunaannya Berbagai jenis teknologi nya itu Bisa dipelajari dengan mudah Ataupun versatile Versatile itu Ya sesuai dengan Banyak Apa nya ya Keragaman itu banyak Oke Itu yang bisa kita pelajari Itu chances nya Kalau kita berbicara 4.0 Kalau mungkin Kalian menjadi pekerja Di tahun 90an 1900an ya Bukan 90an 1900an Ketika pertama sekali Industri 1.0 dimulai Ya mungkin Ketika kalian bekerja Di satu perusahaan Kalian akan report Ketika pindah ke Perusahaan lain yang Mesin nya berbeda Oke Nah kalau sekarang Hampir semua Mesin itu Hanya dipelajari sebentar saja Adaptasinya sangat tinggi gitu Oke Hanya dipelajari sebentar saja Ini berbicara tentang human ya Itu akan sangat Gampang gitu Dan juga banyak teknologi bisa digunakan Konon lagi Kalau kita berbicara tentang Mesin yang bekerja Robot yang bekerja Bahkan akan sangat cepat adaptability tadi Adaptasinya akan sangat cepat Versatility nya akan sangat luas gitu Lalu yang kedua adalah Resource efficiency Kita sekarang Sudah masuk ke millennium Keberapa misalnya Millennium ke-22 Berbicara tentang Ke-20 sorry Berbicara ke Yang namanya Resource efficiency Berbicara yang namanya Penghematan energi Pasti Penghematan resource Semua pasti ada Jadi semuanya itu Ya tadi itu termasuk ke dalam Yang namanya Smart ini tadi Resource efficiency Ini termasuk ke dalam Smart term Atau kata-kata smart tadi Jadi Semuanya itu Tidak sia-sia gitu Resource yang tersedia Jadi misalnya kalau kita melakukan Sebuah production Mass production gitu ya Production apa? Production mobil Kalau sebelumnya mungkin Beberapa komponen sisa itu Akan dibuang Nah kalau sekarang bisa Di resource Kita bisa ciptakan Barang lainnya Dari hal yang sisa tadi Itu Salah satu resource efficiency Improvement of ergonomics Oke Semakin di improve untuk Kalau berbicara tentang ergonomicsnya Ini chance atau mungkin Keuntungan yang bisa didapat Di konsep Industri 4.0 Nah Tapi bukan berarti Tanpa challenge Pasti ada challenge-nya Pasti ada tantangannya Kalau kita mau benar-benar Fully masuk ke dalam Industri 4.0 Ada decision error By machine Nah ini yang namanya Tadi ada automation Ada yang namanya komputer Belum tentu sempurna Mesin yang kita gunakan Jadi decision error By machine ini mungkin Lebih sempurna lagi Dilengkapi dengan Keputusan oleh si user Atau operatornya Manipulation by hacker Nah ini salah satunya Karena tadi sudah terkoneksi Semuanya Jadi apapun saja Bisa terkoneksi Ini membuat Suatu lahan yang Menggiurkan Bagi seorang hacker gitu ya Kalau land production Tadi menciptakan mobil Tadi aja sudah bisa Sudah terkoneksi Dengan internet gitu ya Itu akan jadi Lahan gampang juga Lahan lah gitu Untuk hacker Untuk bereksperimen gitu Oke Menggunakan Fault data Itu akan report Substitution of human labor By machine labor Nah ini Tadi yang pertama Subject to machine ethics Gimana sih Memang machine ethics Di sini Apakah memang Benar-benar bisa Fully digunakan Secara otomasi atau tidak Nah ini kalau Berbicara tentang Manipulation by hacker Itu berbicara tentang Information ethics Apalagi tadi Kalau berbicara tentang Data kesehatan Data kesehatan semua Tersimpan Itu bisa diambil gitu Itu bahaya Substitution of human labor Nah ini berbicara tentang Labor ethics Apakah ethics Kalau kita menggantikan Semua pekerjaan manusia Menggunakan machine Atau seperti apa Oke selanjutnya Innovation nya Nah in our age We are witnessing A new era of artificial intelligence Nah ini termasuk Salah satunya term smart Itu tadi Artificial intelligence Driven by communication technology Yang di Apa namanya Dikendari oleh Communication technology Semantic technology Dan embedded system Nah inovasi ini Akan mengalamatkan Pada kemungkinan bahwa Some of the challenges Will face in the 21 century Such resource and energy sufficiency Urban production And aging society Nah ini Inovasi-innovasi Yang memungkinkan Bisa kita solve gitu ya Dimana challenge nya Yang kita ketemui Di abad ke-21 ini Apakah energy sufficiency nya Urban production Ataupun aging society Society Itu bisa disolving Harapannya nanti Solving bisa di Kalau menggunakan innovation 4.0 ini Oke Ini innovation 4.0 Kalau sebelumnya Industry 4.0 Nah di innovation 4.0 Kita sudah berbicara Namanya big data Tadi Karena arsitektur nya Infrastruktur nya Semua terkoneksi Tadi basic nya adalah internet of things Atau internet of everything Atau internet of service Nah pasti Setiap teknologi Setiap mesin Setiap komponen Itu menghasilkan data Sehingga Kalau semua Banyak yang terkoneksi Datanya apa? Datanya sudah big data Oke Nah big data ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menganalisa Digunakan untuk membuat mesin nya tadi Jadi Decision nya lebih komplek Lebih tepat lagi Oke So lot of complex That traditional data processing application software Is inadequate to deal with them Big data ini gak bisa lagi digunakan Kalau menggunakan Tradisional data processing Harus menggunakan Grid yang luas Apakah itu menggunakan Data center Apakah itu menggunakan Computer Hyper HPC gitu ya High performance computing Gitu ya Ataupun high throughput computing Nah itu Bisa digunakan untuk mengolah yang namanya big data Kalau Mengutip dari dosen saya juga ya Saya dosen Saya mengutip dari dosen saya Kalau sebenarnya kita bukan hanya big data lagi Oke Masuki industri 4.0 itu bukan lagi big data Tapi sudah namanya tsunami data Datanya sudah terlalu banyak gitu Oke Ya memang banyak juga data center Baik itu Google Baik itu Microsoft Ataupun data center data center lainnya Tapi Dengan segitu banyaknya user di seluruh dunia Dengan pengguna di seluruh dunia Dengan perangkat IOT yang di seluruh dunia tadi begitu banyak Datanya gak mungkin diolah semuanya Oleh satu data center Data center NASA kah Data center Google kah Data center Microsoft kah Ataupun data center Oracle kah Akan kerepotan untuk Menangani big data tadi Atau tsunami data tadi Nah itu menjadi salah satu challenge Menjadi salah satu tantangan Ya nanti harapannya kalian sebagai pionir Dulusan-dulusan di dunia informatika ini Itu untuk gimana sih men tackle challenge-challenge tadi Oke Nah komponen itu big data sendiri Jadi ya ada teknik untuk analisi data Seperti AB testing ya itu Machine learning ya tentu Machine learning disini nanti dibagi lagi Bukan hanya machine learning saja Tapi ada neural learning Ada deep learning Oke Banyak lagi gue pembahasannya Ada natural language processing Ada business intelligence Cloud computing and databases Visualization Ataupun virtualization Itu sudah masuk ke dalam komponen of big data Nah untuk internet of thing-nya Ya ini IOT is the internet working physical devices Facilities And other items Embedded with electronics Which enable this object To collect and exchange data Masing-masing komponen tadi Bisa saling berkomunikasi Bisa saling bertukar data Untuk apa Untuk satu sistem yang penuh tadi Untuk menghasilkan tadi Misalnya Report Menghasilkan result Atau menghasilkan Apa namanya Analisis gitu ya Ataupun menghasilkan decision yang lebih baik lagi Oke Nah ini kalau untuk smart grid-nya Kalau bisa lihat contohnya Ya nggak hanya satu komponen saja Disini banyak Satu domain Ini ada domain vehicle Domain perusahaan Domain power plan gitu ya Ini power plan juga Ada household Perumahan Ada company Ada perusahaan Ada pabrik Ada city Nah itu dibilang sebagai smart grid Jadi yang tadi Yang sifatnya Smart mobile Smart home Smart plan Smart plan di city Maksudnya Smart energy plan ya Smart factory gitu misalnya Atau smart city Itu di grid-kan Dimasukkan ke dalam Dikombinasikan ke dalam satu analogi Menjadi smart grid Oke Ini salah satu contohnya juga telehealth Ataupun telemedicine Jadi Ya kita secara Apalagi di dunia pandemi sekarang Ya secara virtual itu sudah bisa memungkinkan dilakukan Bahkan di Amerika Saya bilang ini di Amerika saja Dan di Eropa Dokter itu sudah bisa melakukan diagnosis Di kasian Di那 Di pasien secara jarak jauh gitu Sudah bisa dilakukan secara jarak jauh gitu Sudah bisa dilakukan secara jarak jauh gitu mungkin dengan ya peralatannya memang MM ANY M padre Tapi sudah bisa melakukan diagnosis Atau bahkan seperti ini Kemarin kalau nggak salah pernah ada berita Jadi si dokter Dia di Singapura Di Singapura atau di Malaysia Rumah sakitnya di Singapura Atau di Malaysia gitu ya Tapi dokternya ada di Eropa Dan dia bisa melakukan operasi secara langsung Dengan pasien yang ada di Malaysia Ataupun di Singapura tadi Di rumah sakitnya tadi Bisa melakukan operasi secara langsung Itu termasuk dalam telehealth Ataupun telemedicine tadi Salah satu yang Di dalam innovation 4.0 Lalu tentunya pasti ada robotik Ini yang paling umum kalian kenali Ada suatu mesin yang bisa bertindak Secara bebas, secara autonomous Karena di dalamnya telah ditanami chip Bertindak seperti manusia Dan bertindak sesuai dengan kebutuhannya Ada autonomous driving Ini yang lagi digaungkan oleh Tesla Walaupun pada sebelumnya sudah banyak juga Menggaungkan autonomous driving Tapi ini yang lagi dikembangkan Kemudian untuk gencar-gencarnya oleh Tesla Oleh si Elon Musk Untuk menciptakan mobil yang sudah autonomous Jadi pengendara tidak perlu lagi memegang setir Tapi sudah bisa berjalan dari satu titik ke titik lain Nah ini tentunya Tingkat keamanannya harus sangat tinggi Harus menciptakan yang namanya grid-nya Ataupun komponen-komponen environment-nya Tetap harus diperhatikan Nah itu setelah chapter 2 dari industri dan innovation Kita masuk ke chapter 3 Ethic in innovation Masuk ke ethics in innovation 4.0 Nah ini bergerak dari historical perception Persepsi sejarah pada innovation Bahwa kalau misalnya mereka ketakutan Dulu pada sebelumnya umumnya ketakutan dengan barang ciptaannya sendiri Atau sistem yang diciptakan sendiri Ketakutan kenapa? Mereka tidak bisa mengontrol sistem tersebut Mereka tidak bisa mengontrol teknologi tersebut Itu historical precision terhadap innovation ini Jadi kalau kita menciptakan inovasi yang terlalu canggih Takutnya nanti kita tidak bisa mengontrolnya Tidak bisa melakukan managenya Atau salah satunya contohnya gini Historical perception dari inovasi Dulu Abad ke-19 Ketika 1.0 itu mulai Mesin sudah diperkenalkan Mesin sudah diperkenalkan Tapi ada juga beberapa Oknum protes Protes dalam artian Merusak mesin Yang sudah diperkenalkan Kenapa? Mereka merasa sia-sia Kami belajar untuk membuat bahan ini Selama bertahun-tahun loh Jadi sia-sia Atau konsep yang sekarang deh Pemikiran manusia Pak, kenapa kami harus kuliah jauh-jauh Tinggi-tinggi Atau juga nanti bakal diganti oleh mesin Jadi untuk apa kami kuliah? Kalau misalnya pekerjaan yang kami Harusnya kami ambil Itu akan diserahkan kepada mesin Diserahkan kepada robot Jadi ngapain kami kuliah? Nah pemikiran yang seperti itu yang Pemikiran sejarah Atau pemikiran kuno seperti itu Yang mendasari bahwa Stop Manusia tidak boleh Menciptakan teknologi Yang tidak bisa dikontrol dia Salah Ya kalau memang kalian misalnya berpikir Pekerjaan kalian itu akan diambil oleh robot Ataupun oleh diambil mesin Kalian berpikir Bagaimana kalau kami yang menciptakan robotnya Kami yang menciptakan mesinnya Seperti itu Oke Jadi ambil peluang Ambil Kesempatan lainnya Belajar itu tidak akan Pernah sia-sia gitu Nah benefitnya sendiri dari 4.0 Ya tadi sudah berbagai keuntungannya Sudah ada gitu ya Disini ada berbagai macam halnya Ada yang namanya Telemedicine tadi gitu ya Ada robot Ada smart grid Itu banyak Benefitnya banyak gitu Lalu ada internet of things Big data Autonomous cars Semuanya Nah ini hanya sebagian sedikitnya saja Semuanya itu Itu ya tentunya Ujung-ujungnya nanti akan Memudahkan Itu untuk Convenient dari si user Si manusianya itu sendiri Jadi teknologi yang diciptakan Industri yang diciptakan Ya mungkin awal-awalnya Kita akan ketakutan Kalau memang kita tidak siap Kita akan ketakutan Menghadapi industri tersebut Menghadapi teknologi tersebut Menghadapi sistem tersebut Tapi kalau kita sudah terbiasa Kita bisa blend in Blend in dalam artian Kita bisa masuk juga ke dalamnya Sebagai komponen di dalamnya Ya tentunya Innovation 4.0 itu akan Memudahkan si user Yaitu manusia pada Akhirnya Oke Ini autonomous driving tadi Tidak perlu saya jelaskan Nah Risknya sendiri dari innovation pasti Adanya tendency of insufficient scrutiny And dependence On the accuracy of technical system Ya tadi Misalnya ada mungkin Tidak kurang akurat Kita berbicara kemarin Kalau for principle kemarin ya Ada akurasi and rigor Bisa saja tidak akurat Nah ini kan Ada risknya Ya pasti Ya bahkan ya Human pun juga ada risknya Human error itu kan Termasuk risk juga Contohnya di telemedicine Atau autonomous driving Kalau telemedicine Kalau tidak akurat Bisa-bisa Obat yang dikasih salah Atau bisa-bisa Operasi yang dilakukan Salah Meninggal pasiennya Atau Autonomous driving Kalau grade-nya tidak sesuai Kalau autonomous driving-nya tidak pas Yang harusnya itu Tidak boleh dilewati gitu Misalnya karena itu adalah sungai M rupanya dianggap sebagai jalan Oleh si mobilnya Diteruskan saja Itu juga berbahaya dengan si Pengumudi ataupun penumpang Love of owns autonomous decision Nah ini banyak bisa juga Autonomous decision itu Karena tadi banyak sekali datanya Karena banyak sekali yang akan di Komponen yang akan dilakukan juga banyak Ya pasti Bisa saja terjadi yang namanya Loss of owns Autonomous decision Danger of technical mistake Seautonomous apapun Sepercaya apapun kita sama teknologi Ya pasti ada juga yang namanya Bahaya Kalau kita secara sepenuhnya Atau kesalahan yang mungkin bisa terjadi gitu Lalu ada increase vulnerability of cyber attacks And cyber wars Pasti Kalau kemarin kita berjalan Tentang keamanan jaringan Cyber attack Atau cyber wars itu Adalah perang yang tidak akan Pernah berhenti Selagi manusia menggunakan Yang namanya internet Selagi Semua manusia Ataupun semua barang Di sini terkoneksi Ini equality And concentration of information And digital literacy Ada edge gap nya Tidak semua orang bisa Menggunakan teknologi yang sama gitu Development gap State versus citizen Ini negara versus Merangkat net nya State versus multinasional Pasti ada yang munculnya tadi Sebuah pemikiran bahwa Intinya tetap ada Teknologi ini suatu saat bakal Melampaui manusia Teknologi ini suatu saat bakal Menguasai manusia Kalau seperti kalian pernah Nonton film iRobot Nah itu kan dimana Robot yang harusnya tadinya Diciptakan untuk Apa namanya Diciptakan untuk Mempermudah Atau membantu Pekerjaan manusia Kedepannya malah Robot yang akan Menguasai manusia Manusia menjadi budak Robot yang mengatur gitu Atau pernah menonton film Terminator Sama seperti itu Nah Ya Tidak masalah Kalian punya pemikiran seperti itu Saya enggak Mengharuskan kalian juga harus Konsep innovation Ataupun industri 4.0 Adalah yang paling benar Enggak Sekarang adalah bagaimana Kita sebagai manusia Karena tadi Kita sudah lihat Mungkin Film-film fiksi tadi Mungkin bisa saja terjadi Di masa depan Tapi bagaimana sekarang Kita menghindarinya Bagaimana kita melakukan Yang lebih baik lagi Dalam artian Tetap Kita menciptakan Industri Ataupun inovasi Yang Ataupun teknologi Yang memudahkan pekerjaan manusia Tanpa Kita menjadi budak Dalam tanda kutip ya Tanpa kita menjadi budak Si Sistem yang kita bangun Dalam artian tetap Manusialah yang pada akhirnya Memang untuk mempermudah Pekerjaan manusia Dan tetap manusia itu sendiri Yang memegang kontrol penuh Terhadap Sistem yang dibangun Oke Lalu ada Risk of innovation Ada privacy And danger of data Mis-issue Ini Privacy-nya bisa saja Hilang Ataupun dicuri tadi Disalahgunakan Ini berkaitan erat dengan Hak Labor rights Rights itu hak ya Labor rights Customer rights Challenging of Different privacy culture Lalu ada Changing requirement On the quality of the human Workplace Will be affected By the growing autonomy Of machine and robot Changing requirement On the quality of the human Jadi Kualifikasi dari si Penggunanya Nanti ya si Human Ataupun si user Di dalamnya Bisa saja di kalahkan Oleh si robot Bisa Ini tadi bisa Tapi tadi Jangan kita hanya terpaku Mau bagaimanapun Kompleksnya suatu sistem Suatu konsep Tetap Manusia adalah Si rajanya Yang mengatur Semua itu tadi Oke Nah order etiknya Technical progress Is not a zero sum game We cannot simply condemn Teknologi progress Gak bisa kita Mengutuk Misalnya teknologi Progress teknologi itu Karena Banyak juga yang ditawarkan Dari si teknologi Improvementnya tadi Ataupun solusinya Gak bisa kita Ah teknologi itu Gak benar Teknologi nanti Suatu saat bakal Menguasai manusia Tapi lihat Benefit juga tadi Yang diuntungkan Ada cost saving Energy efficiency Aging society Rural depopulation Rural depopulation Maksudnya Sekarang udah banyak orang Yang tinggal di daerah Rural juga Reduction of Fatalities and accident Nah tadi Autonomous driving Kalau misalnya Sudah fully autonomous Dan sudah benar-benar Bagus gitu ya Kecelakaan juga Bisa dihindari Gitu misalnya Atau improvement of education Nah ini Salah satunya kan adalah Kita bisa belajar online ini Kalau belum masuk Ke 4.0 Sementara pandemi Sudah terjadi Gimana kita mau belajar Oke Untuk improvement of education Nah lihat Jadi kalau menghadapi Etika kita Sebagai orang Profesional nantinya Gitu ya Lihat Mana yang benar-benar Teknologi 4.0 Itu bisa kita manfaatkan Bisa kita gunakan Benefitnya Lalu bisa kita Kontrol dari Permasalahannya Atau challenge Gini itu bisa kita Tackle Bisa kita Hilangkan gitu Sehingga tetap Kita yang menjadi Penguasa dan penggunanya Dan kita yang menikmati Hasilnya We need to focus on rules Including sector Specific regulation Pasti Masing-masing negara Itu harus menerapkan Kebijakannya Masing-masing Tidak perlu Kebijakan seperti ini Harus ada Untuk tadi Mengimbangi Antara penggunaan Jasa manusia Dan penggunaan mesin Tools and laws Have to be Based In incentive In order to be effective And to solve Dilema Structure Harus ada Peraturan Harus ada Hukumnya Ini yang harus kuat Jadi Industri Ataupun innovation 4.0 Itu tadi Tidak hanya mengaffeksikan Tidak hanya Berdampak pada Satu Area saja Tapi sudah banyak Bahkan area hukum Area Pemerintahan Itu sudah Harus Yang namanya Sudah saling Berjabat tangan Ataupun berpelukan Untuk Menangani Industri Dan innovation 4.0 Ini Oke Oke mungkin Demikian Untuk Materi kita Minggu ini Ethics and innovation In industry 4.0 Oke Sekali lagi Harus dipahami Bahwa Industri dan Inovasi itu sendiri Kita yang menciptakan Kita yang menggunakan Kita yang menikmati Hasilnya Dan kita juga yang Harusnya berkuasa penuh Ujungnya nanti Kita tetap Yang harus berkuasa penuh Terhadap Inovasi dan industri Yang kita gunakan sendiri Oke Sampai disini dulu Kalau untuk pertanyaan Dan Diskusi Bisa kalian lanjutkan Menggunakan email Ataupun Whatsapp Oke Oke Sampai jumpa.